Tindak lanjuti surat yang diedarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Besar atau PGRI tentang pemberitahuan kegiatan BIMTEK dan TREOT P3K Jadi bagi bapak ibu guru yang ingin mengikuti tes P3K lebih baiknya disiapkan sedini mungkin dengan cara mengikuti BIMTEK atau TREOT-TREOT yang sudah disediakan Nah disini kepada yang berhormat Ketua PGRI Provinsi atau Daerah Istimewa kemudian Ketua PGRI Kabupaten atau Kota, Ketua ABKS PGRI Provinsi, Ketua IGTKI PGRI Provinsi di seluruh Indonesia Dengan hormat dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota khususnya guru-guru yang masih berstatus honorer di semua jenjang Mulai TK, SDSMP, dan SMA atau SMK, Asosiasi Profesi dan Kealian sejenis ABKS, PB, PGRI akan menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK dan TREOT Untuk persiapan menghadapi seleksi potawe pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Yang akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2021 secara sinkronus dan asinkronus melalui Moodle e-learning APKS PB, PGRI Jadi ini akan diadakan BIMTEK yang tentunya nanti akan lebih menambah wawasan kita Berikutnya akan kami sampaikan hal-hal berikut BIMTEK dan TREOT 3K diikuti oleh guru berstatus honorer di semua jenjang TK, SDSMP, SMA atau SMK di seluruh Indonesia Kemudian ini dilakukan ada dua jenis ya Pendaftaran dilakukan melalui jalur kolektif oleh pengurus di setiap tingkatan langsung kepada penitia pelaksanaan melalui tautan ini Dan jika jalur mandiri, peserta yang bersangkutan melalui pendaftaran secara langsung melalui tautan ini Jadi kita coba sekarang daftar secara mandiri saja Kita klik ini, nanti akan saya share di deskripsi ya linknya Jadi kita masuk ke e-learning, jadi tampilannya seperti ini Nah disini ada Kelas teknis, ada wawancara, ada TBS, ada sosio-kultural, ada kompetensi teknis Jadi sudah lengkap ya, kalau yang di SIMPKB kemarin kan hanya teknis saja, pedagogi dan profesional Jadi disini itu sudah lengkap Nah, coba kita klik salah satunya Misal yang ini ya Nah, karena disini itu kita belum punya akun jadi kita tidak bisa login Jadi kita harus membuat akun dulu ya Jadi dengan create new akun Atau langsung di klik login di atas di pojok kanan atas tadi juga bisa Nah, buat akunnya disini Kemudian ini kita isi saja username Paswat ini kombinasi 8 karakter ya Jadi kombinasi huruf dan angka Terima kasih telah menonton Jadi diisikan sesuai perintahnya ini Jadi diisikan sesuai perintahnya ini Jadi diisikan sesuai perintahnya ini Taruhkan saja penampilnya Ini akan kita akan menangkapnya Ini akan kita akan menangkapnya Kemudian Kemudian Pilih tingkatan Sekolahnya Misalkan SMA Kemudian Provinsi Provinsi Saya pilih Jawa Timur Kemudian Kabupaten atau Kitanya Kemudian Kemudian kalau sudah diisi semua Kita klik yang ini Klik menu Nah Disini ada kesalahan ya Untuk password Untuk password Dan namanya Namanya Only Lowcrash Jadi Harus Pakai Apa huruf kecil ya Oke Huruf kecil Kemudian Ada huruf besarnya laborisnya Oke Kita klik lagi Merata Nah, disini kita klik continue saja. Oke, kemudian kita coba login. Jadi kalau sudah seperti itu tadi, kita sudah bisa, kotaknya sudah berhasil, kita tinggal login saja, apakah sudah dirilis, pilihnya, pilihnya, sama pgfnya. Ini, kemudian, passwordnya. Kemudian klik login. Nah, disini recent configuration email. Jadi kita tunggu ini, belum dibuka oleh pgri-nya, untuk e-learning apkc-nya. Jadi kita tunggu saja, untuk kita cek ini. Oke, sekian dulu pembuatan akun. Jadi di-cetik dulu membuat apk-nya, nanti kalau sudah dirilis, sampai dibuka, kita tinggal login saja. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat.